jadi itulah yang kita jadi untuk pemerintah akan datang tolonglah dipilih menteri betul yang ngerti pendidikan mau jangan tiru satu sekolah disini cikal atau apa bikin kuduk-kuduk mendekat tiba-tiba seluruh Indonesia mau dipendekatkan kuduk-kuduk akibatnya beginilah dia Cina, dia India India itu orang kementaran, kalau biar aja dulu saya bilang, biar aja kalau menikah, berapa sih stres paling tinggi, satu persen tapi lebih stres lagi kalau tidak ada kerjaan kita memeluar biasa ide bikin SMK 3.000 SMK sekarang di Indonesia 10.000 sastra, 5.000 pemerintah tapi 75% KD di lapang golf, hitamatan SMK siapa memang orang boleh tanya siapa yang orang boleh tanya, siapa kali kau tamat apa SMK 75% dari 4 KD 3 tamat SMK itu artinya yang mana salah ekonomi salah atau pendidikan salah dua-duanya salah ekonomi kita tidak berkembang akhirnya mereka sekolah SMK tidak ada kerjaan atau mereka tamat asal tamat sehingga tidak bisa bekerja dengan ekonomi jadi itulah yang terjadi kemudian dari sisi pandang kita semuanya jadi soal anggaran kembali ke anggaran oke anggaran penting salah satu tapi ini juga konsekuensi daripada otonomi daerah tadi pelimbangnya ke daerah iya karena itu kita itu pun otonomi juga pindah-pindah dulu SD SMP semua ke kabupaten sekarang SMA naik ke provinsi akibat ketidakmampuan jadi memang ini perlu seluruhnya jadi kita tidak bisa bicara hanya anggaran saja anggaran sekali lagi kita bicara anggaran sejarahnya bahawa pendidikan sangat penting semuanya selalu begitu tidak ada negara apalagi kita maka tidak penting karena itu semua kementerian tokoh-tokoh pendidikan selalu memimpin pendidikan begitu menterinya tidak ngerti pendidikan dan balas lagi urus pendidikan kacau lah semuanya saya kira pasti lebih tahu dari saya tentang keadaan ini itulah yang kita jadi untuk pemerintah akan datang tolonglah dipilih menteri betul yang ngerti pendidikan yang ngerti pendidikan kalau tidak ngerti beginilah mau berapa mau sekian peratus terlalu dikasih akan hancur-hancuran kalau tidak ngerti pendidikan sama saya di perusahaan kalau tidak ngerti tentang teknologi dikasih teknologi dia akan awet-awetan ini lah yang perlu kita jadi bukan hanya anggaran yang perbaiki orang yang melaksan anggaran juga harus lebih diperbaiki percuma kita bicara anggaran sekian-sekian tanpa orang yang memanage anggaran itu dengan baik ini keluhan semua orang ya jadi tanpa itu maka kita akan tidak bisa di antara banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam berpihak pada kebenaran berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi kompas tv independen terpercaya 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 jago